Halo, jumpa lagi dengan Candid Hotel. Hari ini kita lagi berada di kota Yogyakarta. Kita akan mereview salah satu hotel yang ada di Yogyakarta, yaitu Crystal Lotus. Hotel ini berbintang 4 ya, teman-teman. Nah, ini adalah penampakan suasana malam hari. Karena kita tiba-tiba di malam hari. Kita langsung check in. Ini lampunya warna-warni dan sangat terang. Sekarang lagi persis di depan lobby hotel. Ada air mancur kecil di depannya. Kemudian kita akan menuju melakukan check in. Nah, ini ada patung semar ya, teman-teman. Nah, ini sekarang kita akan menuju ke lobby-nya. Kita lihat lobby-nya seperti apa. Nah, ini dia lobby hotel Crystal Lotus. Untuk lobby hotelnya sangat luas ya, teman-teman. Ini kita bisa lihat di kiri kanan, ya. Di kiri saya ini ada sopa untuk menunggu sambil melakukan check in. Sekarang kita akan check in dulu ya. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke lantai 2. Kita akan coba cari room-nya ya. Ini di sepanjang jalan menuju ke room. Di kiri kanan terdapat banyak tempat santai ini. Kayaknya ada sebelah kanan saya ini. Ada kafe-nya ya. Dan sebelah kiri ini ada taman ya, buat bersantai. Sambil ngobrol bersama teman dan juga warga. Di depan saya, persis sebelah kanan ini ada hiasan kereta kuda yang berada persis di samping lift. Ikuti terus ke need hotel ya. Kita akan stay kitchen di sini 1 malam. Mencet dulu. Nah, oke. 206. Sekarang kita sudah berada di lantai 2. Kita akan mencari room 206. Nah, ini dia. Lorong menuju ke room-nya. Ini cukup terang dan bersih ya. Kira-kira di mana ya room-nya? Nah, sepertinya berada di sebelah kiri di depan saya ini. Nah, ini di sini juga ada ruangan yang cukup luas ya, teman-teman. Nah, ini dia. Sekarang kita akan masuk. Nah, ini dia room 206. Sekarang kita akan review mulai dari restroom-nya dulu ya. Oke, di sini sudah ada hair dryer. Biasanya yang ada hair dryer itu hotel-hotel yang berbintang 4 ya, teman-teman. Tapi ada juga yang berbintang 3. Juga sudah terdapat hand soap dan juga sampo dan tentu juga sikat gigi. Nah, di sini untuk tempat mandinya ada shower satu buah. Kemudian di sini sudah tersedia handuk juga dua buah. Ya, untuk mandinya tidak begitu besar. Nah, ini adalah tempat lemari ya. Ada zip box, kemudian ada mini bar, ada kulkas mini. Kemudian sendal dan juga plastik laundry. Nah, kiri saya ini adalah kaca yang cukup besar. Untuk ruangannya sendiri cukup bersih dan terang ya, teman-teman. Nah, ini saya mengambil twin bed. Karena memang saya bersama teman. Untuk ruangannya sangat terang. Saya rekomendasi ya untuk Crystal Lotus jika teman-teman datang ke Yogyakarta. Nah, di sebelah sini ada lampu tidur. Coba kita nyalakan dulu ya. Nah, ini dia. Dan juga ada dua air mineral. Ada gula kopi dan juga pemanas air. Secara keseluruhan, untuk ruangnya saya rekomendasi ya. Karena bersih, terang, dan juga luas. Ini teman-teman bisa lihat sendiri langsung ya. Luas dan juga nyaman lah pokoknya. Nah, di sini ada balkonnya loh teman-teman. Jadi bisa bersantai. Nah, ini dia balkonnya. Besok kita akan review ya. Karena ini malam hari, jadi gelap. Bisa pagi terlihat ya. Oke, sekarang sudah pagi hari. Ini dia balkonnya. Nah, ini ada tempat duduk dan juga meja kecil. Satu buah. Nah, di sini kita melihat pemandangan menuju ke Jalan Raya. Ini adalah suasana di pagi hari. Persis di depan Hotel Crystal Lotus. Ini dia penampakan hotelnya jika di siang hari. Ini sekarang kita persis berada di depan Hotel Crystal Lotus. Sekarang kita akan review di siang hari dari luar sampai dengan menuju ke tempat breakfast. Nanti sekaligus kita akan review ya. Nah, ini di depan saya ini ada air mancur yang sudah menyala. Di siang hari sepertinya dinyalain ya. Ini di depannya ada patung semar. Inilah suasana di pagi hari di Hotel Crystal Lotus. Ikuti terus. Candid Hotel, jangan di skip-skip ya teman-teman. Biar kalian lebih paham dan lebih jelas hotelnya seperti apa. Di sini juga ada yang menjual oleh-oleh ya. Seperti baju dan penik-penak-penik ya. Khas Yogyakarta. Nah, ini penampakan restorannya di siang hari. Dan di sebelah kiri ini adalah taman untuk bersantai. Ini tamannya ini langsung, kalau hujan langsung tembus hujan ya. Karena tidak beratap ya teman-teman. Di sini banyak disediakan tempat bersantai tempat duduk dan juga meja yang tahan air tentunya. Nah, sekarang kita akan menuju ke tempat breakfast sekaligus kita breakfast ya. 206 Di tempat breakfast di depannya juga terdapat swimming pool ya. Ini swimming poolnya tidak begitu besar. Namun, cukup lah untuk berenang dan bersantai bersama keluarga. Oke, sekarang kita akan mulai review breakfast yang ada di Crystal Lotus. Ini sudah disediakan omelette dan juga telur mata sapi sesuai lekuis. Sekarang kita berada persis di dalam tempat breakfastnya. Ini juga ruangannya cukup luas ya teman-teman. Di sini sudah tersedia susu segar dan juga sereal dan coklat. Nah, di sebelah sini beragam minuman. Ada air putih dan juga orange juice. Ini tempatnya Dian dari sudut ya. Sudut luas ya teman-teman. Oke, kita mulai dari bakery ya teman-teman. Ini adalah roti-roti jajanan manis. Di sini juga sudah tersedia bubur ayam. Bagi teman-teman yang suka bubur ayam. Buffesnya silakan. Juga ada salad bar. Yang breakfast suka salad. Nah, ini di sini tempatnya. Nah, sekarang kita lihat slice fruitnya. Ada semangka, nanas, dan juga papaya. Di sini terdapat juga soto segar. Jadi yang suka kuah kuah. Kalau breakfastnya pakai kuah, nah ini dia. Ada nasi liwet dengan lalapan, ada telur, ada ayam, dan juga telur balado. Ya, banyak jenisnya. Jadi silakan pilih sesuai selera. Bagi yang suka minum jamu, nah di sini juga tersedia ya. Ini macam-macam gorengan. Silakan dipilih sesuai selera. Ada bubur mutiara dan juga bubur manis yang lain. Bubur sum-sumnya. Dan rendu tidak ketinggalan. Samal dan juga kerupuknya. Nah, sekarang kita akan menuju makanan beratnya. Ini ada listrik, ada ayam, nasi putih, dan ragam jenis lainnya. Secara keseluruhan, review breakfastnya cukup beragam. Semuanya saya rekomendasi di hotel Crystal Lotus. Sekarang kita akan melihat seperti apa tempat fitnessnya ya atau olahraganya. Di sini ada fitness center. Fitness maka sini ya? Ya. Nah, ini dia tempatnya. Tidak begitu besar ya, namun peralatannya juga ya cukup lah ini. Buat teman-teman mencari keringat. Sekarang kita review swimming fall-nya. Di sini sudah ada tempat bersantai. Sambil menunggu keluarga mandi. Bapak ibunya bisa tutup bersantai di sebelah kanan saya ini. Agar disediakan. Swimming fall-nya tidak beratap atau outdoor. Jadi kalau hujan ya basah-basahan. Oke, sekian review Hotel Crystal Lotus. Sampai jumpa lagi di hotel-hotel berikutnya. Tetap bersama Kenneth Hotel. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir ya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.